Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan mengkonfigurasi dan juga membahas tentang simple q simple q singkatan dari quality of service tujuan atau fungsi dari simple q sendiri untuk mengatur kualitas jaringan kita seperti keamanan internet speed dan lain sebagainya Oke jika semisal kita dihadapkan oleh suatu soal atau kasus seperti berikut kita diperintahkan untuk melimitasi bandwidth atau membatasi bandwidth dengan tiga klien dengan ketentuan seperti tampilan berikut ke langsung saja kita pecahkan kita buka limbah kita kita menuju pada tab q walaupun namanya simple q parameter yang ada di dalamnya sangat banyak seperti interface q q3 q tab dan lain sebagainya penggunaan parameter tersebut bisa kita disesuaikan dengan kebutuhan kalian oke langsung saja kita klik add kemudian pada tab general kita namai dengan PC1 kemudian pada ketentuan soal PC1 targetnya kita diperintahkan untuk mengisinya dengan IP dari PC dengan IP dari PC mengeceknya kita di IP DHCP server resource pada tab resource ini 192 168 13.254 kemudian kemudian tadi pada soal kita diminta untuk mengatur max limit pada uploadnya 512 K dan pada target downloadnya 1 mega pada tab advent limit addnya kita atur 256 K dan pada downloadnya 1 mega sama seperti sama seperti yang ada di soal ini tadi ya limit add dan max limitnya kemudian kita apply oke kemudian kita tes di website ini speedtest.gpn.net.id kita mulai oke kita tunggu hasilnya oke pada target undo yang telah kita konfigurasi benar hasilnya 1 mega sekarang kita tunggu hasil dari pengetesan konfigurasi unggah atau upload ya benar 0,5 oke sekarang kita buat klien yang kedua kita klik add pada tab general kita namai dengan PC2 kemudian pada target PC2 kita diminta untuk mengisinya dengan network address kita klik address network address ini ya berarti kita isi 192 168 13.0 lalu pada soal tadi soal yang PC2 kita diminta untuk mengatur pada max limit uploadnya itu 1 mega kemudian pada downloadnya 768 K kita beralih ke tab advent kita diminta untuk mengatur limit addnya 256 K dan pada downloadnya 512 K kemudian kita apply oke kita tes lagi untuk klien atau PC yang kedua kita tunggu kita tunggu kita tunggu mundurnya kita mendapat 1 mega untuk unggahnya kita mendapat 0,5 atau 0,4 0,5 ya ini benar untuk klien yang ketiga kita buat lagi kita add lagi ke tab general kemudian kita namai dengan PC3 kemudian pada target di soal PC3 kita diminta untuk mengisinya dengan interface interface itu yang berupa adder seperti ini sebentar ini berarti ini ada di adder2 kita arahkan ke adder2 kemudian pada max limit soal PC3 kita diminta untuk mengaturnya sebesar 10 mega dan pada target downloadnya 1 mega 512 K kemudian pada limit adder2 kemudian pada limit addnya pada soal kita diminta untuk mengaturnya 5 mega dan pada downloadnya 512 K kita samakan dengan soal terlebih dahulu 5 mega 512 K kita apply oke kemudian kita tes lagi pada website speedtest.gpn.net.id ini kita tunggu hasilnya ya kita ya kita mendapatkan 1 MB pada target undo atau download dan pada unggah atau upload kita 0,5 0,5 ini dikarenakan yang 10 mega itu melebihi batas yang telah ditentukan pada max limit oke saya ingin menjelaskan kepada kalian bahwa untuk pengisian target ini bisa berupa IP address seperti ini kemudian bisa juga berupa interface juga network address sesuai dengan yang ingin kalian atur bandwidthnya untuk max limit untuk max limit upload download ataupun download ini digunakan untuk memberikan batas maksimal bandwidth untuk si target atau klien dan fungsi dari limit add ini untuk mengatur minimal bandwidth yang didapat oleh klien jadi klien mendapatkan minimal bandwidthnya sesuai yang atur pada limit add kita oke sekian dulu video pada kali ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih